Hai berikut ini cara mengatasi Wi-Fi yang suka putus nyambung ataupun sering diskonek ini bagi kalian yang mengalami pada HP Android kalian harus ketahui dulu apa saja penyebabnya penyebabnya itu bisa dua pertama dari routernya sendiri atau di HP kita kalau di router sendiri itu yang sering putus nyambung mungkin kapasitas dari routernya sudah penuh jadi router itu terkadang bisa connect 32 device terus kalau ada yang baru lagi tidak bisa makanya sering putus nyambung untuk itu kalian bisa cek saja kapasitas router kemudian kalau kita menggunakan Wi-Fi ini semakin jauh kita dari router router nah itu penyebabnya sering putus nyambung juga jadi pastikan pada saat kalian menggunakan ini menggunakan Wi-Fi kekuatan sinyalnya baik kalau buruk memang sering putus nyambung jadi pastikan kalian selalu dekat dengan modem Wi-Fi nya atau router yang ini kualitas sangat bagus kemudian kalau putus nyambung itu coba kalian lupakan dulu di sini lupakan nah baru kalian masukkan ulang kata sandinya apakah masih putus nyambung atau tidak biasanya seperti itu kemudian kalau putus nyambung itu penyebabnya dari HP kita coba kalian kalau pakai aplikasi seri dihapus dulu aplikasi serinya dengan cara tekan lama saja aplikasi serinya untuk menghapus jadi cara menghapus seri itu pasti sudah tahu atau aplikasi lain seri itu biasanya bikin Wi-Fi kita putus nyambung karena dia bisa mengontrol Wi-Fi menghidupkan dan mematikan kemudian kalau putus nyambung coba kalian matikan dulu HP nya tekan lama tombol power kemudian kalian matikan daya lalu hidupkan ulang coba lihat hasilnya apakah masih putus nyambung atau tidak biasanya itu kalau kalian yang sering putus nyambung atau tulisan di sini tersimpan kita masukkan sandi dengan benar terus tidak mau konek konek sebentar lalu putus lagi itu gara-gara koneksi Wi-Fi kita diblokir oleh pemilik router atau pemilik Wi-Fi itu biasanya terjadi kalau kita pakai Wi-Fi tetangga jadi mereka tahu kita konek ke Wi-Fi mereka otomatis di blok pas kita mau konek tersambung sebentar lalu ditolak lagi karena kita lagi di blokir untuk itu kalau tidak bisa juga teratasi sering putus nyambung coba kalian matikan modem Wi-Fi nya atau router Wi-Fi nya sebentar lalu hidupkan ulang coba kalian cek apakah masih putus nyambung atau tidak itu saja semoga bermanfaat terima kasih